Assalamualaikum teman-teman semua hari ini aku mau bikin tumis bayam jagung ya teman-teman ini masakan ala desa masakan ala kampung gitu ini bahannya mudah banget didapatkan di pasar dan harganya pun ekonomis buat lau untuk anak-anak ini juga bisa pasti lahap mereka makannya ini gampang banget ya teman-teman kalian boleh dicoba ini di rumah masakan ala kampung nah silahkan tonton videonya hingga akhir ya teman-teman sebelumnya jangan lupa di subscribe untuk bantu channel ini supaya berkembang dan aku punya tambah semangat lagi untuk upload video setiap harinya dan jangan lupa like video ini dan tekan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi resep lainnya dari channel aku ya nah bahan-bahannya disini ada satu ikat bayam yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih kemudian ada jagung setengah bonggol yang udah aku pipil ya dan dicuci bersih kemudian ada dua buah cabe merah keriting satu siung bawang putih satu siung bawang merah sedikit lengkuas ya teman-teman nah untuk bumbunya ada lada garam gula kalau kalian bisa ditambahkan kaldu bubuk boleh juga kaldu bubuk itu ada kaldu bubuk sapi ayam atau jamur ya teman-teman terserah teman-teman aja opsional itu kemudian nanti kita tambahkan air sedikit ya nah sekarang aku mau rajang ini bawang merah kita rajang kayak biasa aja ya kita tumis nanti kemudian bawang putihnya juga ini cabainya juga kita rajang ya kita rajang serong kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan cabai rawit ya teman-teman aku cukup dua cabai merah keriting ini aja karena aku ada anak kecil jadi nggak perlu pedas-pedas sekali jadi mereka juga bisa makan ya nah udah siap sekarang kita siapkan kuali dan kita kasih minyak goreng udah panas minyaknya kita masukkan bawang merah bawang putih ya teman-teman dan lemkuasnya juga ya ini masakan ala desa gitu ya teman-teman sederhana banget tapi pastinya enak banget untuk teman nasi ya teman-teman nah kemudian kita masukkan cabainya kemudian kita kasih air sedikit ya teman-teman baru kemudian kita masukkan lada ini sedikit aja ya gula garam nanti kita tes rasa lagi ya teman-teman kalau kurang bisa ditambahkan nah baru sekarang kita masukkan jagung yang udah dikecil ya teman-teman nah udah mendidih baru kita masukkan bayamnya ya ya teman-teman aku kasih kaldu jamur ya teman-teman ini sedikit aja udah siap kita matikan apinya lalu kita hidangkan ya teman-teman selamat menikmati nah ini dia masakan ala desa ala kampung tumis bayam jagung ya teman-teman mudah banget ya cara bikinnya bahannya simple cara buatnya gampang untuk teman lauk nasi ini mantap banget ya teman-teman bisa untuk menu anak-anak juga nah buat teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa di like dan di subscribe channel ini bagi yang belum subscribe dan terima kasih banyak dari aku buat orang-orang yang udah subscribe channel ini mohon bantuannya ya teman-teman dengan cara di share ke teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan inspirasi dari video ini semoga videoku bermanfaat ya untuk kalian semua nah cukup sekian dulu video dari aku sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum bye bye